Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ekotambak 81 hari ini saya membuat video proses pembuatan pembuangan limbah darah keipal melalui saluran maksud saya melalui di samping saluran drainase pembuangan air hujan yang di video saya kemarin ya guys ini sedang jadi proses pembuatannya pertama kali kita ada buat elevasi kemiringan ya guys sama kayak kemarin pembuangan saluran drainase itu juga pertama kali saya buat kemiringan elevasinya supaya akhirnya lancar ya guys apalagi ini adalah limbah darah ya guys itu harus betul-betul lancar ya guys jadi kemiringan ini saya buat itu dengan kemiringan 46 cm ya guys itu seperti yang di di video guys 46 cm tujuannya supaya aliran pembuangan darahnya itu lebih lancar ya guys masuk ke ipal jadi pembuangan saluran limbah darah ini dibuang ke ipal nah ini sedang proses pengeleman pipa jadi sebelumnya tuh di amplas dulu ya guys pipanya supaya daya rekat lemnya itu lebih kuat ya guys karena ini sangat berbahaya limbah darah ya guys harus betul-betul rapat guys tidak boleh ada kebocoran karena sangat berbahaya jika terjadi pencemaran lingkungan ya guys jadi ini kita gunakan pipa ukuran 3 inci merk rucika ya guys ini panjang pipa sekitar 6 meter ya guys ada sih yang standarnya 4 meter ya guys ada sih yang standarnya 4 meter ya guys jadi kita gunakan yang 6 meter guys merk rucika ini sedang proses pengeleman jadi setelah di amplas dikasih lem ya guys dengan cara dioles-oles dan diputar pipanya ya guys di ujung pipa dan di kepala pipanya ya guys betul-betul 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 rapat guys dan lemnya betul-betul mengunci ya guys jadi setelah di lem kita tahan terlebih dahulu guys seperti di video tadi ya guys ditahan terus kita olesin kembali dengan lem yes supaya betul-betul yakin tidak ada kebocoran karena ini sangat berbahaya ya guys limbah darah dan jangan lupa ya guys di like share komen dan subscribe juga ya guys agar saya lebih semangat membuat konten-konten video berikutnya ya guys yang mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun bagi siapapun para pekerja bangunan khususnya juga mungkin pekerjaan-pekerjaan lainnya ya guys ini masih proses pengeleman ya guys setiap dilem ditahan sambil diketrok ya guys dipukul di ujungnya ya guys jadi teknik pengeleman ini kita menggunakan dua tukang ya guys satu ngamplas dan ngasih lem dan satu lagi ngetrok guys nah di posisi ini ada juga nanti apa ini saluran air hujan ya guys dari lantai 4 5 6 dan 7 guys jadi mohon maaf sebelumnya di pekerjaan saya ini sebetulnya sedang proses pembuatan rumah sakit umum cempaka lima utama di Bandar Aceh ya guys tepatnya di kampung Berawai ya guys kecamatan Kuta Alam Bandar Aceh jangan lupa like share komen dan subscribe guys agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya yang bermanfaat buat para pekerja bangunan proyek atau kuliah bangunan atau siapapun ya guys iya baik arsitek ataupun orang sipil ya guys semoga bermanfaat apa yang saya upload di video saya ini ya guys saya akan lebih semangat jika emang bermanfaat untuk banyak orang ya guys nah itu yang satu air hujan yang satu adalah pembuangan lima darah ya guys dari lantai 3 karena ruang operasi itu ada di lantai 3 jadi sekaligus ya guys sekalian proses pemasangan pipa pembuangan lima darah juga saluran air hujan ya guys karena nanti posisi di sini adalah setelah kita pemasangan pipa kita proses penimbunan ya guys ini belum bisa ditimbun karena masih ada pipa-pipa yang belum terpasang ya guys ada air bersih juga lewat sini ada speed tank air kelari kamar mandi full drain juga lewat sini ya guys kalau untuk pipa kamar mandi full drain dan restable itu sudah tertanam di bawahnya ya guys karena kemarin sangat sibuk jadi saya nggak sempet membuat videonya ya guys nah ini seperti proses pemasangan pembuangan saluran drainase kita juga di saluran pembuangan lima darah ini menggunakan penguncian ya guys penguncian pipa supaya elevasi kemiringan itu tetap terjaga dan pipanya itu tidak bergeser atau bergoyang supaya lem pipanya itu dan kemiringan pipa tetap terjaga ya guys jadi menggunakan batu 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 bat meter 50 cm kayak gitu ya guys oke guys mudah-mudahan bermanfaat kiranya itu di video kali ini yang saya sampaikan ya guys ini ini ada ada ini ya guys ada satu lagi ini nanti jalur pembuangan drainase juga pembuangan pipa darah lewat situ ya guys ini ada pak kontrol utama guys nanti disitu ada clean out clean out nya belum saya buat ya sebelum saya pasang tunggu di video selanjutnya ya guys apa itu clean out Hai nah tunggu di video saya berikutnya terima kasih bila kurang jelas dalam menyampaikan mohon maaf ya guys saya sedang belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih